Pada video tutorial kali ini kita akan mencoba memodifikasi media konverter yang menggunakan 2 port fiber optik yaitu A dan B dan 3 buah len kita akan mengubah menjadi support DC jadi kita akan melewatkan arus melewatkan tegangan melalui port ethernet atau dalam bahasa jaringannya biasa kita sebut dengan PoE sehingga kita tidak perlu lepot-lepot lagi mencari sumber tegangan kelebihannya nanti adalah perangkat ini bisa kita letakkan di luar ruangan bisa dijadikan semacam Sweet Hub tapi untuk jalur fiber optik Oke sebelumnya teman-teman bisa lihat di gambar di bagian bawah board itu sudah saya siapkan foto nah teman-teman bisa fokus ke tiga bagian itu jadi bagian yang saya lingkari itu adalah jalur yang nanti kita pakai untuk ground standarnya tiga jalur itu terhubung ke resistor yang nanti teman-teman bisa lihat foto di bagian atasnya kalau tidak diputus biasanya resistor yang nanti ada di bagian bawahnya itu terbakar jadi biar tiga jaringan tiga portline ini bisa berfungsi sebagai PoE in jadi arus untuk masuk ke dalam port maka tiga jalur yang ada di bawah itu kita putus kemudian kita balik di bagian atasnya di bagian atas board tepat di antara konektor LAN dengan bagian atasnya di dalamnya sudah ada beberapa jalur jadi teman-teman bisa lihat di gambar ada jalur yang berisi dua dan ada jalur pada board yang tunggal untuk yang double itu digunakan sebagai data jadi dia terhubung dengan pin nomor 123 dan 6 sementara untuk jalur tunggal untuk jalur yang single itu dia terhubung dengan port nomor 45 jadi nanti gini nomor 4 dan 5 kita gunakan sebagai jalur untuk tegangan dengan tegangan plus kemudian yang bagian bawah tadi yang di bagian bawah di gambar bagian bawah yang pertama tadi yang nanti kita potong itu terhubung dengan pin nomor 7 dan 8 yang nanti kita pakai sebagai ground Oke sebelumnya teman-teman bisa lihat di gambar saya sudah menyiapkan beberapa perlengkapan yang nanti jadi wajib kita pakai satu adalah converter fiber sementara kita pakai yang dua port fiber dan tiga port lain kemudian satu buah step-down saya biasanya menggunakan step-down yang itu karena tegangan yang yang saya kirim dari adaptor dirumah itu 27 volt kalau teman-teman pakai dibawah 20 volt bisa menggunakan step-down yang lebih kecil kemudian saya siapkan juga avometer untuk menguji nanti berapa tegangan yang masuk dan berapa tegangan yang keluar dari step-down selain avometer saya sudah siapkan voltmeter jadi nanti ketika kita mau setup step-down nya kita setting dulu sampai di tegangan 5 volt kemudian selain itu saya siapkan eh double tip untuk menaruh step-down nya di board converter saya siapkan juga ada poe adaptor dan kabel len nah teman-teman nanti cari kabel len yang isi 8 pin jadi biasanya kalau kita dapat dari beberapa box access point yang baru itu ada kabel yang isinya cuman 4 kemudian perlengkapan selain itu ada solder jadi kita panasin dulu soldernya kemudian timah cutter untuk motong jalur kemudian ada tang sama gunting jadi opsional saja yang paling penting temen-temen punya cutter solder kemudian voltmeter step-up Oh sorry step-down sama media converter yang kita pakai oke langsung saja kita fokus ke board perlengkapannya saya taruh di samping dulu oh iya teman-teman juga siapin kabel saya untuk jumper jadi nanti pin 78 kemudian pin 45 itu kita hubungkan ke step-down ke step-down kemudian dari step-down nanti kita masukkan ke jalur power jadi teman-teman teman-teman enggak terlalu pusing eh sebenarnya bisa kita set ke 3,3 tapi nanti kita letakkan setelah eh nanti ada jalurnya tapi biar teman-teman nanti enggak terlalu pusing kita pakai pin yang ada di belakangnya konektor power Oke sebelumnya kita fokus ke sini kita potong dulu jalur yang paling bawah Hai kalau teman-teman pengen tahu kalau teman-teman pengen tahu kita cek dulu menggunakan avometer set di bagian ohm saya biasanya menggunakan yang bass biar kedengaran bunyinya nanti ketika kita tes pin itu ada yang bunyinya kenceng ada yang bunyinya enggak terlalu kenceng biasanya yang bunyinya kenceng itu terhubung secara langsung sementara untuk yang bunyinya enggak terlalu kenceng biasanya lewat resistor nah teman-teman sambil dengerin ya ini pin 7 dan 8 saya coba tes pakai avometer ini saya hubungkan dengan pin nomor nomor 6 8 dan 6 dia tidak terhubung saya coba hubungkan dengan pin nomor lima sekarang Hai nah dia juga terhubung juga sekarang saya coba nomor 4 dan 5 saya hubungkan Hai dia terhubung secara langsung kemudian saya coba pin satu ke 4 jadi teman-teman tes saja untuk pin data dengan pin power pastikan pin data dan pin power tidak terhubung Hai kalau sudah tidak terhubung nanti aman tapi yang paling penting jangan lupa di short di bagian ini Hai di teman-teman bisa fokus ke sini ya di sebelah sini ke sebelah sini ini ada jalur kita potong kemudian yang sebelah sini juga nah ini kita potong kemudian yang ini juga kita potong tapi tergantung juga teman-teman butuhnya berapa port input yang dipakai untuk ngirim tegangan nah sementara di tutorial ini eh tiga port ini kita hubungkan langsung jadi nomor 7 8 port 1 port 2 port 3 kita hubungkan secara langsung sehingga hanya boleh ada satu tegangan yang masuk nanti di tutorial selanjutnya kita akan coba modifikasi bagaimana caranya bikin dua jalur input jadi adaptor kita kirim dari dua rumah misalkan sehingga ketika salah satu art sumbernya lampu mati atau listrik mati masih ada satu sumber tegangan yang masih nyala di tutorial ini kita coba menggunakan satu sumber tegangan saja Oke teman-teman bisa fokus saya coba mulai motong jalur Oke sebelumnya gini bisa coba dilihat di bagian sini coba saya zoom dulu ya teman-teman bisa lihat nanti saya tes kita fokus ke sini di bagian sini ini ada resistor 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 ini terhubung dengan pin yang tadi saya bilang ketika nanti kita masukin power dari portline biasanya resistornya akan kebakar jadi perlu kita potong dengan jalurnya Oke eh saya coba cari Oke bisa fokus ke sini ya teman-teman cari agak blur saya jauhkan dikit nah oke di jalur yang ini di jalur ini teman-teman bisa lihat sini ada satu ada dua ada satu ada dua gitu jadi kita sementara coba potong satu port ini saja jadi port yang ini dulu kita potong satu jalur apa nomor 78 dan nomor tiga empatnya teman-teman nanti fokus ke sini saya coba potong yang bagian bawahnya dulu kemudian nanti kita tes jadi cara tesnya gini jalur 7 dan 8 teman-teman tes ke pin resistor saya coba ya Oke saya tempelin di 78 yang bawah kemudian yang bagian atas Oke ini pin 78 saya tempelin pakai propnya avometer kemudian teman-teman bisa lihat ke sini kita tes jalurnya nah dia bunyi berarti dia masih nyambung ini nanti kalau kita masukin tegangan dia pasti nanti kebakar jadi dia nanti kalau kita masukin tegangan pasti kebakar resistornya Oke sekarang kita pindah ke pin nomor Hai berapa ini eh empat sama lima ke empat sama lima saya Hai selesai pin 45 Hai kemudian Hai saya coba Hai tetap kita pakai jalur yang ini hai 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 Oke dia terhubung juga namakan nanti tiga resistor ini biasanya kebakar ketika kita masukkan langsung tanpa motong jalur jadi kita fokus untuk motong jalur dulu kita pakai konektor atau eh iya soket yang paling ujung kita putus dulu jalurnya jadi teman-teman lihat fokus di jalur yang ini saya potong saya potong pakai kater hai hai oke pastikan setelah dipotong teman-teman cek kayak tadi kita 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 sambung ke pin 78 kemudian tes di resistornya apakah masih ada yang bunyi kalau masih ada yang bunyi berarti motongnya tadi masih enggak benar oke Hai sudah enggak ada yang bunyi berarti aman pin 78 sudah terpotong kemudian sekarang kita potong yang bagian sebelah sini disini videonya di board nya ada logo ada tulisan J4, itu yang nanti kita potong hati-hati motongnya, awas kena yang jalur double kita potong yang jalur tunggal saja oke pastikan juga setelah dipotong setelah jalur dipotong kita tes seperti yang tadi oke jika sudah tidak ada bunyi atau kalau teman-teman tidak punya avo yang bunyi, bisa pakai avo yang standar kemudian di set di ohm pastikan jarumnya tidak bergerak artinya jalur sudah terputus oke pada tahap ini kita sudah melakukan pemotongan jalur tahap selanjutnya sebelum kita pasang pin nya kita set up dulu step down nya dari kebetulan saya menggunakan poe yang 24 volt jadi dari 24 volt kita step down dulu ke 5 volt 5 volt sebelum kita set up kita sambungkan dulu karena kebetulan saya tidak punya kabel untuk pow out ke step down nya jadi caranya jadi caranya gini pin 78 nya pin 78 kita gunakan sebagai minus kemudian pin 45 kita gunakan sebagai plus pin 81 nya pin 79 ya pin 78 ya pin 50 saya pin 80 ya pin 79 ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah kemudian terserah teman-teman mau lewatin sebelah mana saya biasanya lewat lubang sini jadi ini saya potong dulu misalnya segini saya masukkan lubang sebelah sini tapi nanti beda ceritanya kalau kita jumper untuk yang port 2 dan 3 nya jadi sementara seperti ini kemudian untuk naruk board nya usahakan teman-teman pakai alas biar nanti lebih aman kita kupas sekarang kita siapkan step down nya di step down sendiri sudah ada label untuk in minus in plus kemudian ada out minus dan out plus itu kita kasih timah dulu selamat menikmati selamat menikmati ok ok jalur yang dari pin tadi kita masukkan ke bagian input awas kebalik jadi yang hitam kita pakai untuk in minus kemudian untuk yang putih kita pakai untuk yang plus oke sudah sekarang gini untuk menguji berapa besar tegangan yang sudah berhasil di step down saya menggunakan voltmeter digital kenapa? biar lebih mudah jadi kita tidak harus pegang kalau teman teman pakai voltmeter yang kayak yang built in avu itu kayaknya agak susah karena probe nya teman teman harus pegang kemudian trim pot ini teman teman bisa muter ke arah kiri atau kanan tergantung nanti butuhnya mau naikin atau nurunin kalau step down kan fungsinya untuk nurunin jadi kalau ke kecilan muter ke arah mana kalau terlalu besar muternya ke arah mana nah itu kalau pakai avometer biasa kayaknya agak susah kalau harus pegang probe nya oke sudah sekarang teman teman fokus juga ke berapa nilai tegangan yang nanti muncul di voltmeter digital nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir 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 kalau biasanya ketika kita motong jalurnya enggak bener ketika kita nyalain ketika kita colok power nya ke POE jadi di bagian sini teman-teman bisa lihat di bagian POE itu ketika kita colok kemudian POE kita nyalain resistor yang disana nanti akan kebakar tapi hampir enggak mungkin meletus lah tidak masalah kita cek dulu pelan pastikan aman nah kalau sudah aman temen-temen kalian bisa lihat voltasenya di angka 23,6 volt Oke teman-teman siapin obeng kecil obeng minus atau bisa menggunakan ujung cutter untuk muter trim potnya kita turunin tegangannya muternya ke arah mana biasanya untuk turun itu ke arah kanan tapi agak kenceng dikit muternya jadi kita puter beberapa kali kalau nggak ada efek baru nanti kita puter balik arah kanan ya Sorry arah ya ke kanan dulu baru puter ke kiri nah cek biasanya muternya agak banyak kalau nggak ada efek baru kita puter balik ke arah kanan biasanya untuk nyari nut turun pertama ini agak lama nah ternyata untuk turun itu muternya ke arah kiri kita puter sampai di 5 volt sebenarnya temen-temen juga bisa menggunakan kalau mau lebih simple temen-temen beli saja IC seri 7805 tapi eh saya sendiri jadi agak kurang seri kalau pakai IC 7805 yang pertama kalau lihat di datasheet outputnya maksimal dia satu ampere itu yang pertama yang kedua saya pernah beberapa kali eh coba pakai IC 7805 ketika arus inputnya tegangan inputnya terlalu besar arusnya terlalu besar eh IC nya panas jadi beda dengan kalau kita pakai step-down Hai Oke kita set di 5,2 enggak papa atau kalau temen-temen mau yang yes set di lima aja enggak papa oke kita naikkan di 5,2 enggak kalau sudah nanti baru dari pin out ini kita kasih kabel dari pin out nya step-down kita kasih kabel jumper kita sambung di belakangnya konektor DC yang ada pada media konverter nya Oke kita matikan dulu siapkan kabel kita coba hubungkan ya 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 Hati-hati lagi untuk pemasangan pin outnya antara kutub positif dan negatif. Jadi nanti kita hubungkan ke sini kalau teman-teman mau yang lebih simpel sebenarnya kita solder di bagian bawah untuk yang positif kita solder dipin yang ini ini untuk positif kemudian untuk negatifnya yang sebelah sini jadi yang bagian belakang ini kita pakai untuk positif kemudian yang bagian samping ini kita pakai untuk negatif kita coba kasih timah dulu biar gampang nanti masang kabelnya di tutorial lain mungkin nanti kita coba menggunakan IC menggunakan IC yang tadi saya bilang seri 7805 yang outputnya 5 volt tapi tegangannya voltasenya kita pakai adaptor yang 12 volt sebenarnya kalau teman-teman mau lebih gampang ini nanti dikasih double tip dulu kemudian pasang di sini baru nanti disolder lebih mudah Hai teman-teman fokus ke sini jadi yang bagian belakang yang kabel putih ini kita pakai sebagai positif karena memang dia jalurnya positif kemudian yang sebelahnya yang sendirian ini kabel hitam ini kita pakai untuk yang jalur negatif selanjutnya hati-hati kalau teman-teman nempelin bot bagian bawahnya DC step down karena di bagian bawah ini masih ada beberapa pin pastikan kalau teman-teman nempelin pakai double tip semuanya ketutup Oke saya coba nutup dulu biar tidak gerak kita tempelin sedikit saja teman-teman sedikit saja nanti bisa kita pakai untuk pengujian yang selanjutnya Oke eh teman-teman bisa lihat bisa fokus di lednya led ini ada enam satu untuk power kemudian dua untuk fiber optik yang tiga untuk jalur LAN jadi pastikan nanti ketika disambung pin port ethernet port lain yang sebelah sini yang paling kanan itu satu lampu power disitu nyala pelan saja sambung langsung lepas pastikan dia nyala dulu kalau dia sudah nyala aman pasang nah sudah ada satu lampu yang nyala berarti eh pengujiannya berhasil Hai harus sudah masuk kita cek berapa tegangan yang masuk bisa menggunakan voltmeter yang tadi eh ditempelin saja diprop negatif sama positifnya berapa sisa tegangan sisa arusnya karena biasanya gini kalau Oh masih normal karena memang belum ada data yang lewat khusus untuk yang access point biasanya ketika ada koneksi wifi eh output tegangannya drop dia agak sedikit turun berarti ketika nanti temen-temen setup step down nya itu angkanya dinaikkan sedikit bisa misalkan access point yang 12 volt bikin saja 12,2 atau 12,3 masih ada toleransi Oke itu untuk tutorial video kali ini kita sambung dengan tutorial modifikasi bye 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 Terima kasih.